Ini perjalanan panjang, saya berimajinasi mungkin 10 pilihan, masing-masing pilihan dipikirkan, diimajinasikan di malam-malam panjang, sampai akhirnya diputuskan satu dari 10 pilihan ini yang paling pas terhadap tempat ini adalah bentuk dari rumus matematika. Jadi Bapak-Ibu matematika itu tertulis jadi rumus, terbentuk jadi tiga dimensi. Jadi ini adalah rumus dari matematika, inspirasi Al-Jabar, bawahnya ada 10 kurva, rumus matematik, naik sedikit jadi 5, naik lagi jadi 4, 2, 1, nah itu tuh rumus. Nah yang kedua tadi namanya adalah Al-Jabar, artinya maha perkasa, maha memaksa, di dalam interiornya didesain lafaz Allah terbesar di Indonesia, dan harapannya siapa yang berada di bawahnya merasa kecil, jangan sombong, tinggalkan keakuannya tadi sebelum masuk masjid, karena yang maha besar, maha perkasa sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Plus, eh, Jabar itu singkatan Jawa Barat. Jadi sudah jodohnya, tidak bisa dipindah kemana-mana ini mah. Ada mungkin namanya Jabar, Al-Jabar, tapi rumusnya bukan matematikan, ini mah udah rumusnya matematik, sangat terukur, singkatan, juga Al-Mausul Asmaul Husna kira-kira begitu. Nah ini kalau kita perhatikan disini memang banyak simbol-simbol, ada motif batik, kemudian ada beberapa jumlah pintu, nah mungkin bisa sedikit dijelaskan, Kang Emil. Karena ini bukan masjid kota Bandung, walaupun saya wali kota Bandung dahulunya. Ini masjid provinsi Jawa Barat, di mana provinsi Jawa Barat terdiri dari 27 kota kabupaten. Maka sebagai pemimpin harus adil. Semua pintu ini adalah batik-batik dari 27 kota kabupaten. Ada pintu batik Majalengka, Ciamis, Pangandaran, Depok, Bekasi, semua ada disini. Kemudian dalam kepengurusan DKM, semua Ormas Islam diberikan tempat perwakilannya mengurusi masjid ini. Kemudian perwakilan MUI 27 kota kabupaten juga direkomkan untuk menjadi pengurus masjid ini. Insya Allah inilah contoh keadilan Umarok, karena selalu mendengarkan ilmunya para ulama, sehingga hadir para dermawan-dermawan dan diijabannya doa-doa-doa-doafa. Itulah prinsip tegaknya sebuah negara yang kami wujudkan dalam bentuk arsitektur masjid yang menurut saya memang sangat luar biasa.